Salah satu fitur yang boleh dibilang kayak under performance atau tidak terlalu banyak orang yang mengoptimalkan oleh Instagram Guide. Dan sebetulnya gimana sih? Dan apa sih sebetulnya Instagram Guide? Itulah yang kita membahas dalam video kali ini. Hai, bersama saya Nikon dari Social Media Market Ready, tempat kita belajar tentang pemasaran melalui media sosial dan so dengan topik kita tadi sebetulnya, sebetulnya Instagram Guide, yang boleh saya bilang itu adalah salah satu fitur yang boleh dibilang underrated gitu ya untuk di Instagram sendiri karena memang nggak terlalu banyak yang mengoptimalkan Instagram Guide karena selain dari mungkin satu agak asing, tentunya kedua Anda juga bisa perhatikan bahwa Instagram Guide ini juga boleh dibilang kurang populer gitu ya tetapi sebetulnya apa sih manfaat utamanya? Ada nggak sih hidden benefit yang bisa Anda pakai dari Instagram Guide? dan sebelum kita bicara tentang itu, saya ingin bawa Anda dulu tentang memahami atau mempelajari tentang yang namanya ya historical dari Instagram Guide sendiri jadi sebetulnya fitur ini bukan fitur baru gitu ya, fitur ini sudah ada dari 2020, bahkan di kuartal pertama ya di bulan Mei gitu dimana memang baru masuk Indonesia itu selesai memang di kuartal 3 di tahun 2020, jadi memang bukan sesuatu yang baru juga saya yakin, tetapi kalau Anda perhatikan di Instagram Guide itu lebih pada yang namanya bahasanya panduan dari Instagram dimana kalau Anda perhatikan pada dasarnya Instagram Guide itu ikonnya adalah ikon seperti buku, seperti yang Anda lihat di sini ya dimana buku ini Anda bisa lihat adalah kumpulan-kumpulan yang isinya adalah kumpulan-kumpulan dari postingan-postingan yang bisa menjadi satu series tertentu jadi kalau Anda perhatikan gitu ya, bahwa yang namanya Instagram Guide itu berisi dari kumpulan-kumpulan postingan-postingan yang similar atau punya maksud dan kategorisasi tertentu yang bisa dikumpulkan menjadi satu konten topik dan orang bisa konsumsi itu direct dalam satu konten yang sama, seperti itu nah tapi kalau kita perhatikan gitu ya, gimana sih cara kita pakai Instagram Guide itu sendiri, saya akan pandu Anda langsung di layar HP saya dimana kalau Anda perhatikan di sini, Instagram Guide itu yang ada di nomor 2 di sebelah paling kiri atau sebelah paling kanan Anda gitu ya yaitu Instagram Guide seperti ini, jadi saya sendiri juga cukup, udah lumayan lama ya saya update dari Instagram Guide dimana tergantung dari setiap niche gitu ya, setiap industri, setiap dari bisnis Anda bisa leverage atau manfaat ini dengan sangat optimal terutama saat Anda bisa katakan, kalau Anda perhatikan gitu ya, di sini saya buat panduan lengkap optimasi Instagram karena seperti Anda tahu, problem dari Instagram adalah saat kita ingin mengkurasi konten-konten yang sudah lama sekali menjadi konten-konten yang baru itu agak susah, dan ternyata bisa ditingkatkan lagi dari yang namanya Instagram Guide atau panduan ini karena kalau Anda perhatikan, isi dari panduan Instagram Guide ini yang sudah dibuat 39 minggu yang lalu, berarti sudah lama sekali gitu ya Anda bisa perhatikan, postingan ini, biasanya dari postingan-postingan yang serisnya itu berbeda-beda gitu ya nah kalau Anda perhatikan, postingan saya yang pertama ini, itu adalah postingan yang sudah ada sejak April 2020, jadi sudah lama banget ya postingan yang kedua dalam Guide ini, itu adalah postingan, kapan nih? Juli 2020 postingan yang ketiga, Anda bisa melihat, ini juga di sekitar bulan Februari 2020, jadi lompat-lompat bulannya tetapi karena dia menjadi satu seris atau satu kerangka topik yang ya boleh dibilang itu step by step gitu ya maka Anda juga bisa rangkai beberapa postingan itu menjadi yang namanya Instagram Guide nah, apakah cuma hanya seperti itu? jawabannya tentu nggak? jadi di Guide sendiri caranya adalah Anda bisa pilih menu Guide seperti ini Anda bisa klik tanda plus, di mana Guide sendiri ada tiga opsi yang bisa Anda pakai, ada places, ada products, ada posts yang saya tadi jelaskan kepada Anda itu adalah mengkurasi yang namanya postingan-postingan tertentu kalau misalnya Anda mau pakai places gitu ya, berarti Anda bisa mengkurasi tempat-tempat tertentu nah, misalnya tempat seperti apa? let's say oh, kita pengen kurasi karena kita pengen sharing ke orang-orang ada tempat-tempat yang mungkin suka kita kunjungi atau restoran yang suka kita kunjungi, ya Anda bisa pakai itu misalnya, kayak satu postingan ini Anda bisa lihat dan postingan ini diambil dari orang-orang yang menggunakan tag lokasi tertentu di mana kalau Anda lihat, sekali lagi Anda bisa lihat mana yang mungkin Anda mau masukkan misalnya, saya random aja ya, let's say seperti ini kemudian saya posting yang ini saya posting yang ini yang hunus ya, saya jujur nggak tahu ini siapa jadi sok tahu gitu ya kemudian mungkin makanannya Anda mau kasih lihat kemudian Anda pilih next dan Anda bisa perhatikan langsung jadi urutan-urutan seperti ini di mana si orang nanti akan bisa nge-scroll-scroll artikel tertentu nah, di sini Anda bisa masukkan Guide ini apa? jadi misalnya, ini tempat nongkrong paling, gitu ya yang saya suka, misalnya gitu ya nah, di sini Anda juga masukkan tempat nongkrong di Surabaya misalnya seperti itu Anda bisa kasih contoh seperti ini kemudian di sini Anda bisa masukkan what do you like about this place? gitu ya dan lain-lain Anda bisa masukkan di sini kemudian, Anda juga bisa masukkan yang lain lagi gitu ya Anda bisa masukkan add places yang lain kalau misalnya Anda mau masukkan tempat-tempat lain misalnya, saya nggak tahu ya misalnya, lihat saya kayak gini ya nah, di sini Anda bisa lihat ada nggak sih tempat-tempatnya sekali lagi, saya random aja ya karena saya nggak tahu juga nih yang mungkin kita lebih ngambil kayak ambience-nya Anda bisa pakai juga ya let's say seperti ini ini juga oke mana lagi nih? ini juga oke saya klik done nah, Anda bisa lihat ya ini juga bisa di-scroll nah, jadi ini contoh Anda bisa buat apa yang ini ya nature DLL nah, intinya Anda bisa buat kalau sudah Anda bisa klik next kemudian, nah di sini Anda bisa lihat bahwa akan jadi seperti ini Anda bisa share kemudian Anda juga bisa lihat di mana kalau Anda preview nah, kurang lebih tampilan seperti ini dan orang bisa klik location dia bisa tahu di mana dan lain-lain gitu ya intinya orang bisa lihat apa yang kita share dalam bentuk location tapi apakah cuma ini? jawabannya nggak salah satu yang bisa Anda juga leverage dari Instagram Guide adalah Anda bisa me-leverage yang namanya product jadi kalau bisa Anda punya kurasi produk-produk itu tentu misalnya di sini saya suka dengan produk misalnya sepatu let's say gitu ya ya, who knows saya random aja sekali lagi saya nggak tahu ya mungkin Anda suka dengan brand-brand tentu misal sepatu seperti ini ya kemudian apa yang misalnya lagi Anda suka misalnya yang seperti ini kemudian Anda bisa masukkan foto-fotonya Anda bisa klik next gitu ya nah, di sini Anda lihat sama juga seperti sebelumnya Anda juga masukkan ini ya sepatu rekomendasi saya misalnya gitu ya nah, Anda bisa buat seperti ini kemudian favorit store favorit saya misalnya gitu ya Anda bisa masukkan kemudian Anda bisa masukkan produk lainnya juga dengan store yang lain tentunya jadi nggak yang satu ya di sini Anda bisa lihat yang lain who knows ya saya lihat aja sih mana yang ada gitu ya nah, ini Anda bisa ya, Anda bisa masukkan kayaknya tuh cuma bisa 5 foto ya dalam setiap satu slide Anda bisa pilih Anda bisa tentukan di sini saya klik next Anda bisa lihat kemudian Anda bisa klik next lagi dan sekali lagi Anda bisa lihat preview jadi Anda bisa merekomendasikan store atau toko orang lain termasuk produk-produk mereka di dalam guide Anda jadi either Anda mau promosikan produk either Anda mau promosiin postingan either Anda mau promosiin apapun itu guide menjadi satu tipikal apa ya tipikal jenis konten yang menurut saya sangat bagus banget terutama buat orang yang berkunjung ke dalam profil Anda karena saat dia pengen browsing dia pengen lihat guide apa yang Anda buat dan segala banyak aspek yang lainnya artinya dalam setiap prosesnya Instagram gue cukup sangat bisa membantu dan yang poin yang paling boleh saya bilang menarik adalah saat kalau memang Anda punya konten-konten yang bermanfaat dan mungkin umurnya udah lama banget dan nggak mungkin orang serau ke bawah gitu ya katakan tadi Anda nggak mungkin scroll konten saya yang udah ke 120 sekian dari 450 nggak mungkin kan gitu ya jadi Anda bisa rapiin itu secara struktur yang lebih rapi gitu ya secara flow-flownya dari Instagram guide sehingga yang Anda promosikan ke orang-orang adalah dengan Instagram guide itu sendiri karena Instagram guide bisa di-share ke story juga saat orang di story dia klik langsung lari ke dalam Instagram guide Anda dan dia lihat urutan tadi dan itu yang bisa sangat-sangat bisa tentunya bisa bermanfaat either sekali lagi nggak cuma merevive atau membangkitkan postingan lama kita untuk bisa dapat interaksi lagi gitu ya Anda juga bisa men-tag lokasi tertentu Anda juga bisa men-showcase atau menceritakan atau berbagi produk-produk rekomendasi yang Anda suka dan banyak aspek lain anyway kurang lebih itu cara Anda memasukkan Instagram guide dan gimana cara Anda buat Instagram guide yes kurang lebih itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini pastikan Anda juga subscribe di channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran tentang pemasaran media sosial lainnya dan kalau memang Anda punya ideas Anda punya pertanyaan tertentu silahkan feel free buat tulis komen di bawah sebisa mungkin kita akan jawab setiap komentar yang Anda berikan gitu ya dan pastinya Anda harus terus bersemangat gitu ya dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati